Intro Anak yang lahir di luar pernikahan Itu ada dua pendapat Kalau dia anak perempuan Ada dua pendapat Pertama Harus dinikahkan oleh wali hakim Itu pendapat pertama Ya Pendapat kedua Dinikahkan oleh Ayah biologisnya Begitu Dua pendapat Anda baca buku fikih kayak apapun Nanya ustad kayak apapun Pasti bermuara pada dua pendapat itu Ustad kalau anak yang MBA gimana Yang lahir di luar nikah gimana Walinya siapa Wali hakim dong Nah udah Itu pendapat Nanya ustad yang lagi Ya selama Jelas Ayah biologisnya Ya Maka ayah biologisnya Gitu Karena yang namanya anak itu Walau bagaimanapun Tidak bisa dilepaskan dari Biologis Bapaknya Ya Biologis Ayah biologisnya lah Gitu Tapi ustad Itu lahirnya di luar nikah Ya tapi kan dia bapaknya Boleh jadi wali Boleh Kalau saya berpendapat Yang kedua ini Karena Anak itu kan gak dosa Gak salah kenapa harus dia Menanggung resiko Kelakuan bapaknya ya Bener gak sih Jadi kalau ada Yang mengatakan Bahwa Wali hakim Misalnya anda Punya anak Hamil di luar nikah Anak anda perempuan Siapa yang menikahkan Wali hakim Kenapa Nah Karena dia Anak di luar nikah Kata anaknya Nah ada aku Enggak bersalah Kan papa mama Nusalah Itu kalau kakak Godaku setan Aku Ada dirahim mamah Padahal mamah Belum nikah Apa salah aku Nah Jadi Menurut saya Ada ketidakadilan Disitu Kalau Tidak boleh Kalau Ayah biologisnya Tidak boleh Menjadi wali Padahal yang salah kan Ayahnya bukan anaknya Bahkan Lebih dahsyat lagi Katanya Gak bisa menerima warisan Kalau saya berpendapat Masih menerima warisan Karena Yang namanya Warisan itu Penyebabnya adalah Nasab Salah satunya Pernikahan Nasab Nah pernikahan itu Maksudnya Kalau anda menikah Dengan seseorang Itu bisa jadi Saling mewarisi Kan gitu Nah kalau itu Bagian dari nasab kita Darah daging kita Ya dia juga Mewarisi kan gitu Nah jadi Kalau saya Termasuk yang berpendapat Ya anda tidak Sependapat juga Gak apa-apa Teman-teman Gak sependapat gitu Tidak apa-apa Kenapa Karena Ini kan Bagian yang Tidak pernah terjadi Jaman Rasul Tidak ada Kejadian Jaman Rasul Makanya ini Berijtihad Yang namanya Ijtihad itu Menjawab Persoalan Kontemporer Dengan Mencari Isarat-isarat Dari Quran Dan Sunnah Kalau ada yang Mengatakan Anak yang Diluar nikah itu Tidak dapat Warisan Bapak Biologisnya Tidak bisa Jadi wali Ya saya Menghargai hal itu Tapi saya Tidak sependapat Dengan itu Kenapa Apa salah anak Apa salah anak Kenapa Anak yang harus Menanggung resiko Kelakuan Ibu bapaknya Nah gitu Saya mengambil Prinsip Islam itu Agama yang Adil Maka Yang bertanggung jawab Perbuatan dosa Itu ya Ibu bapaknya Dia berzina Itu urusan dia Dengan Allah Nah Anak itu kan Tidak menerima Dosa perzinaan Ibu bapaknya Benar gak Jadi gimana Ayah biologisnya Bisa jadi wali Dan Anak itu Juga dapat Warisan dari Ayah biologisnya Itu Saya berpendapat Tapi Kalau Anda Tidak sependapat Juga gak apa-apa Anda tidak setuju Juga gak apa-apa Kita boleh Berbeda Faham Yang tidak boleh Kita saling Menghinakan Gitu Anda Menghinakan Sayang Apa itu Pendapat Aam Sesat Nah Atau Apa pendapat Anda Sesat Kita tidak bisa Saling menghinakan Kenapa Ini Ijtihad Kalau Ijtihad Kalau kita Belajar Usul Fiqih Ijtihad itu Tidak bisa Membatalkan Ijtihad yang lain Jadi gimana Ambil Yang menurut Anda Yakin Benar Kalau Anda Mengatakan Saya mas Pendapat Dengan Ustada Aam Ya Kan anak Gak dosa Yang dosa Kan ibu bapak Yang zina Kan ibu bapak Nah Anakku Nanggung Dosa Ibu bapak Jadi Anaknya tetap Dapat warisan Kemudian Anaknya juga Dinikahkan oleh Ayah biologisnya Saya mas Sependapat itu Emang gak Atau gini Saya emang gak Sependapat Dengan itu Nah gitu Saya emang Sependapat Dengan orang yang Mengatakan Anak gak Dapat warisan Anak gak Dapat Perwalian Udah Ya emang gak Juga silahkan Kan gitu Anda mau ngambil Anda nanya Kemanapun Pasti bermuara Kepada dua Pendapat itu Pastilah bermuara Pada dua Pendapat itu Kenapa Karena ini Kasusnya Tidak ada Pada zaman Rasul Ya Tidak ada Kasusnya Pada zaman Rasul Berarti Persoalan Baru Gitu Wallahu'ala Bissawati Terima kasih